Ya, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu dan teman-teman semua Dimanapun Anda berada dan juga para subscriber yang setia Semoga senantiasa dalam keadaan baik, sehat, lancar Dan apapun yang menjadi kegiatan dan rutinitas semuanya Lancar, tiada suatu halangan apapun Nah, di kesempatan kali ini Saya ingin membagikan tutorial tentang cara untuk menghilangkan bau kotoran Kotoran ayam di kandang ya Entah kotoran sapi, kotoran ayam Intinya bau kotoran Terutama di belakang rumah kita Mungkin di samping rumah kita Ini ada kandang sapi atau kandang ayam Atau kita memiliki sapi atau kandang ayam Nah, ini cara yang paling mudah Yaitu menghilangkan baunya Hanya dengan bahan-bahan sederhana yang sudah saya siapkan disini Yaitu bau kotoran ayam atau kandang ayam Anda hilang untuk selama-lamanya Ini sangat mudah sekali ya Nanti teman-teman bisa terapkan ya Di rumah Bagaimana sih cara aplikasinya Nanti bisa diterapkan di rumah Untuk menghilangkan bau kotoran ayam Atau bau kotoran kandang sapi ya Dan juga ini sangat efektif Karena juga bisa membunuh lalat Nyamuk ya Ini sangat luar biasa sekali ya Oke, tanpa berlama-lama Namun tentunya jangan lupa ya Bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe Agar channel ini bisa terus berkembang Dan memberikan manfaat untuk banyak orang ya Sebetulnya saya ucapkan terima kasih Bagi teman-teman yang sudah subscribe Untuk itu langsung saja Mari kita mulai cara pengaplikasian Pembuatan ramuan Untuk bau kotoran atau bau kandang ya Ikuti terus video ini Sampai selesai Oke, let's go Ya, baik teman-teman Bapak-Ibu Kita mulai Bagaimana sih cara Pembuatan ramuan ya Itu untuk supaya kandang kita Tidak berbau ya Atau kandang ayam Kandang sapi ini Hilang baunya Nah, di sini kita siapkan air Kemudian kita siapkan juga Deterjen Ya, ini kita masukkan secukupnya Ya, bisa diperhatikan ya Kita aduk-aduk Sampai merata ya Biar air dan deterjen ini menyatu Kemudian kita masukkan juga Baiklin Kita masukkan baiklinnya ya Teman-teman Kita masukkan secukupnya Bisa 4 atau 5 tutup Kemudian kita aduk Kita aduk-aduk Biar merata Baiklin Kita aduk-aduk ya Ini dicampur dengan air Kemudian juga ada Deterjen Ini Dijadikan satu Kita aduk Biar Menyatu atau merata Nah, nanti setelah merata Baru kita bisa Masukkan ke dalam Botol semprotan Ya Ya, ini kita siapkan dulu Habis ini kita masukkan Ke dalam botol semprotan Ya, kita buka dulu Botol semprotannya Kita buka Kemudian Kita masukkan Deterjen Baiklin Dan air yang sudah diaduk-aduk tadi ya Kita masukkan Ya, karena tadi sudah diaduk-aduk Jadi sudah tercampur Atau sudah merata Tinggal kita isi Ke botol semprotan Ya, setelah ini Nanti kita sama-sama ya Akan menyemprot Akan kita semprot Yaitu Kandang sapi Atau kandang ayam Kebetulan disini Ada kandang ayam ya Teman-teman ya Nanti kita bisa semprot Kandang ayam kita Agar tidak Berbau Tentunya Kita juga harus rajin ya Membersihkan kandang ayam Atau kandang sapi kita Agar Tidak bau ya Selain kita rajin menyemprot Juga harus rajin Membersihkan Kalau bersih Insya Allah Ini baunya juga tidak Menyebar kemana-mana ya Baunya Kalau kandang ayam Atau kandang sapi kita bersih Kemudian juga untuk lalat Untuk hama Untuk penyakit Ini juga Berkurang ya Nah Kita gunakan penyemprotan ini Juga untuk membunuh hama-hama Atau lalat Atau nyamuk Yang ada di kandang ayam kita Atau yang ada di kandang sapi kita Oke Mari kita menuju ke kandang ayam Nuh ayamnya masih kecil Jalan-jalan Ya Oke Ini adalah kandang ayam Kita semprot aja Kandang ayam Kita semprot Biar tidak berbau ya Teman-teman ya Supaya bau Kandang ayam ini Hilang Lenyap Agar kandang ayam kita Tidak berbau Oke Mari kita semprot Ya Kita buka Biar Semprotannya bisa menyebar ya Teman-teman ya Dikumpol dulu Dipumpa ya Dipumpa dulu ya Biar Anginnya kenceng nih Ya oke Lumayan Kita semprot Kandang ayam kita Biar Hilang baunya Oke teman-teman Intinya ikuti terus video ini Sampai selesai ya Agar bisa mendapatkan Pelajaran Atau ilmu yang Bermanfaat Ya Intinya Disemprot aja Kandang ayamnya ya Sampai Bersih ya Disemprot sampai bersih Sampai Kotorannya Ini Tidak berbau ya Kalau kita rajin menyemprot Seperti ini Dan juga untuk Lalat Nyamuk Ini bisa Hilang Atau bisa pergi ya Ini sangat efektif sekali ya Teman-teman ya Bagi bapak ibu Yang Di belakang rumahnya Di samping rumahnya Memiliki kandang ayam Atau kandang sapi Tenang saja Jangan khawatir ya Untuk lalat Untuk nyamuk Dan untuk baunya Ini bisa hilang Menggunakan ramuan Yang sudah saya Aplikasikan tadi ya Yaitu menggunakan Baiklin Menggunakan Deterjen Diaduk menjadi satu Kemudian disemprotkan ya Ke kandang sapi kita Ke kandang ayam kita Ini bisa untuk Menghilangkan baunya ya Otomatis kandang ayam kita Tidak berbau ya Nah ini kandangnya sebelah Perlu juga disemprot ya Teman-teman ya Ini kita semprot Sampai merata ya Kita semprot Kandang ayam kita Biar tidak berbau Keliling ya Di bawah-bawah Kita juga harus rajin Membersihkan Kandang ayam kita Ini agar selalu bersih ya Kalau kandang kita bersih Tentu saja Untuk ayamnya betah ya Tinggal ya Ayamnya betah tinggal Dan Cepat Ayamnya bisa sehat-sehat Cepat besar ya Oke teman-teman Itu tadi Cara penyemprotan Di kandang ayam Maupun kandang sapi Bisa diperhatikan Di rumah ya Sangat mudah sekali Oke teman-teman Bapak Ibu semua Tadi kita sudah Menyemprot ya Di kandang ayam kita Bagi teman-teman yang punya Kandang sapi Kandang ayam Boleh ya Disemprot Menggunakan bahan-bahan Yang sudah Saya praktekkan tadi Intinya teman-teman Semprot aja Kandang ayam anda Kandang sapi anda Agar Bau kotorannya Tidak Menyebar kemana-mana Dan juga Ini sangat ampuh Untuk membasmi lalat Nyamuk ya Agar kandang sapi anda Tidak banyak nyamuknya Dan juga lalatnya Menggunakan bahan-bahan Yang sangat sederhana ya Oke dari saya Sudah cukup Tentunya jangan lupa ya Subscribe Like share ke media sosial anda Agar channel ini Bisa terus berkembang Memberikan manfaat Untuk banyak orang Oke Kalau begitu ya teman-teman ya Dari saya sudah cukup Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh